Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menyampaikan tutorial pembuatan datang tanda tangan secara digital untuk kepentingan verifikasi dokumen yang contoh disini adalah kompimbingan skripsi misalkan nomor tanggal materi kemudian para dosen dan ini sangat dibutuhkan untuk verifikasi kehadiran pada saat bimbingan baik langsung saja bagaimana cara membuat tanda tangannya kita masuk ke website-nya website-nya adalah serbadigitus.com kemudian langsung daftar terlebih dahulu ini contoh yang sudah masuk kita masuk sebagai mahasiswa gitu ya dengan cara critcon misalkan saya namanya misalkan Dewi jadi ya tersebut misalkan kemudian emailnya Dewi Dewi kemudian disini at email misalkan ini contoh ya email.com kemudian ini passwordnya passwordnya lalu create account maka Dewi ini sudah selesai mendaftar dan sudah ada pada dashboard serbadigitus apabila ingin merequest pada dosen maka langkah pertama adalah buat dokumen dulu dengan yang cara clip to keep oldernya misalkan kita tulis misalkan bimbingan-bimbingan ber desaraj Cliff folder lalu pada bimbingan ini kita akan menuliskan eh apa dokumen yang akan kita ambil misalkan kita akan mengambil nama filenya misalkan bimbingan 1 bimbingan pertama kalau kita ambil pada dokumen bimbingan misalkan ini fontnya lalu kalau sudah kita upload nah maka dokumen ini bisa kita lihat disini bisa kita lihat kosong gitu ya bimbingannya lalu pada saat kita ingin meminta tanda tangan ini maka kita lakukan request sign dengan cara membuat pesan kepada dosen misalkan mohon maaf bapak bapak dosen misalkan untuk di tanda tangan ini bimbingan bimbingan yang ke satu misalkan misalkan saya ambil nama dosenya adalah budi at email.com misalkan jadi lalu kita request berarti pesan yang kita minta kepada dosen itu telah sampai lalu misalkan saya sebagai dosen maka kita masuk atau login sebagai dosen saya masakan sebagai budi ini budi lalu maksudnya masukan sign account maka akan terlihat pada notifikasi ada permintaan dari bimbingan satu bimbingan satu dan disini kita akan menanda tangani atau memparap pada bimbingan yang pertama jadi ya dengan cara accept tapi sebelum itu jadi kalau bapak ibu atau para pengguna dimanapun berada andaikan mau menulis atau mengubah tanda tangan bisa disini bisa menggunakan disini di setting kemudian signature kemudian disini ada tiga kemungkinan boleh menggunakan tag boleh mengupload apabila tanda tangannya sudah ada atau boleh menuliskan langsung disini misalkan saya akan menuliskan disini misalkan nah gitu ya tanda tangannya misalkan kita set maka akan tersimpan dan akan berubah tanda tangan yang tadi menjadi seperti ini lalu kembali lagi ke permintaan tadi mahasiswa atas nama tadi Dewi dengan dokumennya adalah bimbingan satu kita terima terima dan kita tinggal bubuki ke sini langsung kita save save menunggu sebentar dan bisa di save apabila bapak ibu ingin menyimpan sebagai dokumen bahwa kita sudah melakukan tanda tangan maka kita klik modify maka akan terlihat disini data yang sudah tersimpan yang sudah ditanda tangani begitu juga begitu juga untuk si tadi si Dewi tadi Dewi akan bisa terlihat bahwa tanda tangan yang di verifikasi akan ada tanda disini satu ini sebagai bukti bahwa apa namanya pom tanda tangan yang diminta sudah diparap oleh dosen baik itu saja ya untuk hubungan tanda tangan digital nanti akan ada lagi penjelasan mengenai tanda tangan digital terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati